lag pertama final piala FF 2022 yang selesai di tahun 2023 berakhir imbang dengan skor 2 sama Vietnam terlebih dahulu ciptakan gue lewat Nguyen Tian Lin di menit 24 kemudian disamakan oleh Poramed di menit 48 dan Thailand memperbesar keadaan lewat Sarah Hyoyen di menit 63 tapi disamakan oleh Vu Van Tan di menit 88 dan kalau kita lihat apa yang disajikan oleh kedua negara ini teman-teman di final lag pertama FF edisi 2022 yang selesai di tahun 2023 ini laga yang sangat layak untuk ditonton seperti roller coaster naik turun momentum sudah dimiliki oleh Vietnam kemudian momentum tersebut bisa diambil Thailand kemudian momentum sudah didapat Thailand bisa diambil oleh Vietnam dan ini juga sekaligus bisa menampar kondisi sepak bola Indonesia kita kita bicara tentang apa yang dilakukan oleh Thailand teman-teman Mano Polking bersama Thailand itu identitasnya jelas apa? Positional play Positional play itu sangat mengharapkan pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh pemain-pemain Thailand saat pemain Thailand yang lainnya sedang menguasai bola sirkulasi dilakukan nah dengan kondisi rumput yang disebut-sebut amburadul berantakan teman-teman Thailand tetap bisa bermain dengan identitasnya artinya kemampuan pemain Thailand ini sudah terjaga kalau kita bahas dengan situasi tim nasional Indonesia saat menghadapi Vietnam Kurt Cintayong katakan bahwa rumput menjadi salah satu faktor penyebab dan membuat goal dari pemain Vietnam pertama ke gawang Nadio teman-teman membuat keeper dari tim nasional Indonesia dari sisi timing nggak begitu bagus tapi seolah-olah ya teman-teman walaupun aku yakin sih rumput jelek seperti kandang Vietnam teman-teman pasti ada mempengaruhi tetapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Thailand mereka bantah seolah-olah teman-teman dengan tetap bermain 1-2 sentuhan goal pertama lewat vertikal langsung ke depan umpan dari Teraton Burmatan itu gila kemudian goal kedua umpan ajaib umpan yang datar passing-nya teman-teman dari jauh kemudian passing ke depan depassing membelah lautan dan membuat goal bisa diciptakan oleh Sarah Yoyen bahkan apa yang dilakukan oleh Thailand ini dari basic dasar aja dulu teman-teman kontrol passing yang disebut oleh Yantobas Nadei Thailand itu menjadi salah satu hal yang bagus di sana ada tiga hal yang pertama kontrol yang kedua passing yang ketiga permainan taktikal itu semua tersaji apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Thailand di laga ini dan ya memang passing aku yakin teman-teman setelah pemain-pemain bola kita secara umum menonton apa yang dilakukan Thailand ya dasar passing kita memang tetap menjadi masalah kalau misalnya passingnya itu bagus mau ancur-ancuran tetap rumputnya teman-teman ya pasti mempengaruhi ya-iya tetapi nggak seamburadul juga karena apa yang ditampilkan Thailand itu mematahkan hipotesa yang menyebutkan rumput membuat passing nggak enak inilah itulah rumit rumit kemudian yang kedua teman-teman wasit yang keempat memimpin pertandingan Vietnam Thailand ini Torik Al-Katiti lagi wasit cadangan ini sebagai pelajaran juga bagi kita for your information kalau misalnya salah ralat aku teman-teman ya dari tahun edisi IFF 2007 sampai edisi 2022 ini teman-teman wasit Indonesia hanya sekali loh memimpin pertandingan final yaitu di tahun 2007 Jimmy Nabi 20 orangnya aku sempat berkontek-kontekan dengan beliau dan beliau mengirimkan video saat beliau memimpin itu fright loh kebanggaan dan apa yang didapat oleh Torik Al-Katiti sebagai wasit cadangan di lag pertama ini tetap aku hargai respect itu mendapat pengalaman kita nggak tahu lag kedua nanti wasit dari mana tetapi ini sebagai pelajaran juga informasi juga kenapa wasit kita tidak bisa memimpin lagi final piala IFF edisi-edisi lain-lainnya setelah 2007 kalau menurut aku ya teman-teman kan sering ini udah keempat kali kalau nggak salah aku sampaikan orang-orang sebutkan kompetisi baik timnas baik aku nggak menyalahkan hal demikian tetapi dari apa rahasia yang ditunjukkan oleh Thailand teman-teman kompetisi baik iya menghasilkan timnas baik tetapi pucuknya dulu federasi baik akan menghasilkan semuanya timnas baik wasit baik pelatih baik fans baik media baik semuanya jadi implikasinya lebih lebar bukan hanya sekedar kompetisi baik timnas indonesia baik kalau kita bicara dengan gitu doang kompetisi baik timnas baik maka lini lain-lini lain tidak akan tersentuh oleh karena itu 12 taktikal strategi disampaikan oleh Thailand kepada kamboja bagaimana cara memajukannya federasi dulu ini udah 4 kali jangan aku bilang sampai 5 kali lagi teman-teman ya tapi inilah dia ya sepak bola kalau kita lihat apa yang dilakukan Vietnam Thailand di atas lapangan jelas sangat-sangat menampar situasi kondisi sepak bola kita yang terupdate 24 jam ke belakang teman-teman ada yang liga diberhentikan liga 1 tanpa ada degradasi kita nggak tahu ke depannya bagaimana ya manuper-manuper dilakukan ya kita lihat lah teman-teman ya oke kita lihat dulu apa yang terjadi di atas lapangan kalau kita bahas dari sisi pola Vietnam di atas kertas tetap menggunakan pola andalan mereka 532 ketika attack yang berubah menjadi 352 Thailand pun cukup menarik mereka yang biasanya menggunakan pola 4132 teman-teman berubah mirroring mengikuti pola yang dimiliki oleh Vietnam 532 ketika attack yang berubah menjadi 352 artinya dari apa yang diinginkan oleh Mano Polking berusaha berani untuk menghadapi duel 1 lawan 1 menghadapi pemain-pemain Vietnam karena kalau kita bicara mirroring akan bertemu antara 1 pemain Vietnam dengan pemain Thailand dan itu terlihat di atas lapangan teman-teman dengan skema apa yang dilakukan oleh Thailand ini ya berhasil sebenarnya teman-teman terlepas dari 2 goal dari Vietnam untuk bisa meredam lah ya keagresipitasan wingback kiri wingback kanan dari pemain-pemain Vietnam itu yang pertama kemudian lini tengah dari pemain Vietnam pun secara organik bisa pergerakannya permutasian posisi ya teman-teman diredam oleh pemain-pemain Thailand lewat Cam Rasame kemudian Sarah Yoyen mematikan Nguyen Kuang Hai itu bisa diredap sehingga membuat pemain-pemain Vietnam pun yang mencoba ingin menguasai lini tengah gak bisa secara penuh mereka lakukan dan pada akhirnya 1 goal dari Vietnam berasal dari sektor yang memang sejak AFF 2022 selesai di tahun 2023 menjadi sektor yang sering dieksploitasi lawan saat menghadapi Thailand yaitu posisi Sasalak Hyperakon nomor punggung 2 Thailand yang pada laga ini berperan sebagai wingback kiri dan crossing yang berasal dari sektor tersebut bisa dimanfaatkan oleh Nguyen Tien Lien dan goal kedua dari Vietnam pun berasal bukan dari open play ya individu yang bagus dimiliki oleh Fufantan dengan tendangan jarak jauh berhasil mengelabuhi keeper dari Thailand ya ini dramatis sih pertandingan teman-teman kalau misalnya ini hanya satu lag tanpa ada lag kedua persis seperti final piala dunia 2022 yang mempertemukan Argentina menghadapi Perancis teman-teman oke inilah dia akhir dari laga ini kita lihat bagaimana pertemuan lag kedua final AFF 2022 yang selesai di tahun 2023 tetapi dari situasi apa yang disajikan khususnya dari basic-basic teknik dasar ya bisa kita bilang agak ketinggalan beberapa step lah ya ada gap lah lebih tepatnya aku katakan demikian teman-teman pemain-pemain kita gak buruk juga tetapi kalau kita lihat dari situasi di atas lapangan khusus Thailand Thailand gak menurunkan pemain-pemain terbaik mereka di AFF kali ini ya artinya ada gap coba kalau pemain-pemain Thailand yang main inti bermain Vietnam pun pasti akan sangat-sangat kesulitan dengan pemain apa adanya Thailand mampu membalik fakta bahwa kami bisa dengan kondisi apapun karena pembinaan sistem yang mereka punya membuat Thailand dari segala lini pada akhirnya kuat itu menjadi problem dari sepak bola Indonesia oke mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya kalau suka teman-teman videonya udah tau apa yang harus teman-teman lakukan bye selamat menikmati selamat menikmati